Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nyotek dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program Buka Kitab Raga Subma Sebuah program istriwa Persembahan Raga Subma Ada Padahal aku dulu bisa Iya aku yang gak bisa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program Buka Kitab Raga Subma Sebuah program istriwa persembahan Padahal bukan Raga Subma yang membahas Pengalaman dan proses dalam membuat komik Hei Ini pertemuan episode keberapa Gatau Dan sekarang disebelah saya Ada seorang ninja Rehadis Yang akan menemani saya kali ini Dan saya jadi pemandunya Saya siapa? Biasanya Mas Weta Ini saya Irzaki Dan Saya Indra Udah pernah belum sih? Belum 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 upload Ini dulu yang di upload Oke berarti ini Perkenalan pertama dengan Kak Indra Kak Indra yang mengerjakan apa di Raga Subma? Surat Pencara ngomongnya Prosesnya Ya kedengeran gak sih? Dengar Kedengeran Kedengeran Buka aja lah Tidak Kak aku ingin lihat Raja Oke Di sini ya episode Buka Kitab Yang ini akan membahas Spesialisasi Kak Indra Dalam membuat webtoon Yang mungkin udah banyak request Atau bertanya di episode episode sebelumnya Soalnya saya Termasuk yang Kesulitan dalam membuat webtoon Jadi saya gak bisa menjelaskan Makanya sekarang kita bawa Ini expertnya disini Gak expert Gak expert Di webtoon berapa tahun Drak? 5 5 tahun dong 5 tahun Judulnya apa? Webtoonnya Dracody Oke Terus ngapain ini? Nah Sebentar Apa sih pertanyaannya yang paling Utama kalo Lagi mau bikin webtoon Softwarenya apa? Oh iya software Dibayar berapa? Gak gitu dong Gak apa Apa sih sugurnya yang dipakai Oh saya coba pake CSP Clip Studio Paint Ini di layarnya udah ada ya? Ini udah ekornya Ada merah-merahnya di atasnya Nah Kalo misalnya kemarin kan dijelasin tuh Kalo mau bikin comic Yang konvensional Kita Pake Format biasanya kan A4 Ya gitu Terus ada udah dijelasin yang kemarin Yang ada garis merah Garis biru Itu Bleeding Dan sebagainya Potongannya dimana Nah Nah kalo webtoon apa sama kayak gitu? Hampir Menyiapkan dokumennya seperti apa? Hampir Sama sih Cuman Apa ya? Tinggal kebiasaan baru aja Apa ya? Merubah dari cetak ke Webtoon Itu cuman ganti panel dong semua Ganti panel gimana? Susunan panel Susunan panel Susunan panel Komit biasa Terus baru dipindah-pindah Atau memang bisa langsung Memanjang gitu? Bisa duduknya sih Tapi aku Kalo aku Langsung 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 memanjang Oh langsung memanjang? Oh bisa ya Berarti timingnya beda atau enggak itu? Menentukan Beda Apa tipsnya yang bisa dibagi untuk Apa perbedaan Menentukan timing? Saya bingung ya Scroll sih Mbak Scroll kayaknya Kalo misalnya lagi momen apa gitu dipanjangin Apanya dipanjangin Panelnya Panelnya Jarak-panel Jarak scroll Oh iya Jarak naruh ya Kan kalo komik konvensional Kemarin kan Kesamping itu lebih tipis Daripada ke bawah Kayak gitu kan ya Nah ini Ada kayak gitu gak Kaedah-kaedah Nganjang Nggak boleh apa Dalam satu Pembagian Baginya gimana sih kan? Itu lebih random Lebih random kayaknya deh Kalo webtoon gak ada ke samping kan? Gak ada lebih random aja Kaki ling-filingan gitu Apa ya Kadang Gak bisa rapat banget Tapi gak bisa jauh banget gitu Sebentar Ini kan CSP Ada fitur Untuk bikin webtoon kan sekarang? Iya Update terbarunya Pernah gak? Pakai itu gak? Pernah sekali Itu Langsung di kertas panjang Ukuran draper itu Panjang banget Di ini Di Misal Permisalan Oke bentar Cara pakenya Saya kalo pake yang Metode lama aja gak bisa Dikasih Metode yang canggih Kayak gini Makin gak paham Itu Apa? Webtoon Ini ukuran Panjang banget Misalnya ini deh Panjang Oh Langsung panjang Panjang Oh Langsung panjang Panjang Nanti kalo ngasih Filenya ke editornya Atau ke Penerbitnya itu Apa? Sepanjang ini atau gimana? Gak pelaku Itu langsung di slash Mereka minta langsung dipotongin semuanya Oh Mereka yang motong atau Kita Kita Gimana ini coba coba Tes Ntar ini bikin Yang saya Saya ngelakuin atau yang Panjang Iya iya Kan kalo Kita Saya nih ya Kalo saya bikin komik yang konvensional gitu kan Udah jelas nih Halamannya Halaman 1 Halaman 2 Halaman 1 Halaman itu ada berapa Nah kemarin kan Idealnya ada 6 gitu Yaudah bikin 6 kotak dulu Nah kalo sepanjang ini gimana Cara Nah masalahnya Aku Bukan yang bikin yang panjang Gimana Gimana Kan punya strip Jadi Bikinnya itu langsung di Ampat Oke Ampat itu Hitungannya 1 slice 1 slice itu Biasanya Paling banyak 2 panel Jadi kayak Misalnya Ayo lo gimana Kayak 2 panel gini Misalnya lah Oh 1 Halaman itu justru 2 ya malanya Iya itu paling banyak menutup sih Oke Nah terus ya udah Dikampar aja Disanya apa gitu Nah terus Ganti lagi scroll Misalnya ini kan tadi Kependek Jaraknya terlalu pendek Ah Disini biasanya 1 Kalo berurutan Hmm Kalo berurutan biasanya gitu Terus Terus Kalo panjang lagi Biasanya Apa ya Kayak misalnya ada dekan apa gitu Kalo di Comic Conversional Kak Subway Pack Biasanya aku double sini Apa ya Ukurannya double ini Jadi kayak Jadi 4x2 Oke Jadi ini kayaknya panjang Biasanya lagi Apa ya Adegan apanya panjang Kayak langit-langit gitu Terus di scroll Terus disini ada rumah Pandangan atau apa gitu Kan panjang tuh Oh iya Itu bisa 2x4 Kalau aku bikinnya Kalo komik konvensional Kan spreadnya kesamping Nah Ini lebih biasa Beda gak feelnya Kalo bikin spread kesamping Dengan spread kebawah gitu Efek yang muncul Apa Kan biasanya kalo spread kesamping Wah Epic Kayaknya sama sih Sama ya Karena nyetrol kan pelan-pelan Ada apa aja gitu Kayak moment sih Sama kayak spread pack Kayak ini Yang panjang-panjang gitu Kayak efek apa Biasanya kalo webtoon kayak Kayak sayap Sayap Bulu-bulu Apa sih Bulu ayam gitu loh Bulu ayam jatuh gitu Terus ke air Gitu Yang bikin Apa Apa Kayak Metode yang seperti ini Ini Genrenya kan slice of life ya Yang Yang saya kasihain Iya Di webtoon sekarang Kalo yang action Apa sama Ininya Tinggal kesilitan nya dalam Membuat ini Waduh saya belum Belum pernah Belum pernah Enggak pernah gitu nyobain Surah di Alih Media kan ke Wattun Enggak Belum pernah Belum pernah Enggak kepikiran aja Apa ini harus Tanya Kak Deddy Nanti ya Kak Deddy itu Yang sudah bikin comic action dalam Muntelan Di episode berikutnya akan tampil Ya Tagi Kak Deddy Hehehe Hehehe Oke Apalagi nih Yang perlu Di Ini kan KPR Oh Aku Ya Yang biasanya kemarin Cara nge-save nya deh Kan udah Itu udah gambar kan Gambar panel Gambar panel Udah Udah Gambar isinya Ya isinya ya udah lah Semua orang tau lah Cara gambar digital lah ya Kalau cara nge-save Misalnya nge-save dalam format itu Terus yang untuk dikirim nanti Ke webtoonnya Atau di upload ke webtoonnya deh Kan orang orang pasti Gak mungkin langsung official Karena kan dari kanvas dulu Ya misalnya Kalau saya kan dari A4 Itu ukurannya Gede banget itu Export Single layer Jadikan jpeg Wah Apa ini Kok gak bisa Hehehe Ternyata tidak bisa Hehehe Pertanya kalau dari A4 Bentar Mana sih Nah ini kan sudah A4 Belum Nah A4 kan ukurannya 2800 x 4000 Hehehe Kalau pas di Upload webtoon itu Diexport Dijadikan 800 x 1000 Pixel Soalnya webtoon itu harus Per seribu ya Iya itu per slice Nah kalau Bikin di Apa namanya Web Ini apa ya Layar webtoon ya Itu ada menunya di slice Jadi kayak automotong sendiri gitu Tapi dalam kelipatan 800 x 1000 Pixel Hmm Jadi ini kalau dibagi Ini jadi 10 ribu Berarti 10 slice ini Kalau Yang Ini yang S4 Betun Tapi tidak bisa Hehehe Gue gak bisa Karena Terus beli Oh Hehehe 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 Kalau bingung Dari yang teriak Bisa di screenshot Hehehe 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 Oke oke Nah Nah Kalau misalnya Gak pakai yang Apa Fitur auto dari CSP Kan Bisa lah Memperkirakan sendiri Ya pokoknya 800 x 1000 Bikin bakungannya segitu Gitu kan Terus dipotong-potong Pasti banyak yang nanya Kenapa kok bikinnya di Ampat ke Gak Di 800 x 1000 Nanti file nya pecah Tanya aku dulu bikinnya gitu Gak 800 x 1000 Hehehe Eh ditawarin penerbit Pecah dong gambar lagi Hehehe Oh kalau misalnya digedein Digedein ke Ampat kan Kan Ampat itu atas Lebarnya gak 800 Lebarnya lebih Lebih Tapi kan satu panel nya Segitu Sedalam 800 Cuma isi satu panel kan Kalau ditaruh di Halaman yang Mungkin sama internet digedein kali Nah itu Itu perlu dijelasin tuh Kalau misalnya Nanti dia alih Alih ke cetak Takutnya Butuhnya kan dicetak Atau apa tuh Mending bikin digedein dulu Pernanya ditata lagi Atau engga Kayak gitu Ya harus sih Harus ditata lagi Kalau dicetak kan Buku udah dibuku Cuman ukurannya bening Apa digedein aja Ya pokoknya nanti Output nya adalah 800 x 1000 Itu di upload Tapi kalau dia mau bikin dari Misalnya pas bikinnya Kanvasnya 800 x 10.000 Kan gak apa-apa kan Nanti kan tinggal Dislice-slice aja kan DPI DPI nya DPI nya DPI nya DPI nya ini 350 Kalau yang ampat Standart 350 Nah Kalau saya ngerjainnya Biasanya 600 300 Standart Sebenarnya bisa sih Kalau ini kan 800 x 10.000 Itu yang memanjang Tapi DPI nya Ditinggikan Bisa juga 600 Misalnya Nanti gak akan terlalu pecah Zaman sekarang Ngerjainnya pakai lineart Vector Oh iya Oh iya Oh iya Disini ada fitur Di CSP Namanya lineart nya Vector Jadi garis yang Vector itu garis Yang kalau diperbesar Atau diperkecil Itu tidak pecah Kalau yang garis biasa Yang gak Vector Itu bitmap Atau raster Namanya Itu nanti Kalau dirubah ukurannya Diperbesar Atau diperkecil Itu bisa timbul Kotak-kotak Pixel Pixel Pecah Pecah istilah Tapi kalau di Webtoon itu Kan reguler ya Biasanya ya Kan gak yang kita Kayak cetak yang bikin satu buku Terus baru di Publish gitu Tapi kan ini kan Lebih ke Bikin satu episode Satu episode per minggu Misalnya ya Kalau Indra kan malah dua episode per minggu Iya Nah apakah itu Kita harus bikin yang sedetail mungkin Komiknya Biar bikin orang wah Atau di painting Atau gitu Atau gimana Ada saran gak? Gimana ya Dibilang gak usah bagus-bagus Ya gak bisa Gimana ya Apa ya Efisien kali ya Efisien Iya yang efisien aja Kan yang ngerti kemampuan Gambar ya Kalian sendiri gitu Jadi Oh ini Paling gampang nih caranya begini gitu Ya pokoknya jangan lewat Explore aja lah Mungkin yang bagus dulu gak apa-apa Jangan lewat jadwal upload ya Ya Berapa lama biasanya pengerjaannya Untuk Berapa slice Atau Satu jam Wah Saya bukan Monster Kalau bikin comic strip Itu aku sepuluh slice Kurang lebih Tiga sampai empat jam Wah Cepet dong Ya tadi itu aku datang tadi Sombong Anda bilang gak monster tapi Sombong ya Sepuluh slice Tiga empat jam Tiga empat jam Lucu Sehari bisa dapet Berapa episode itu Ya tapi kan dia gak mau Dia mau ngerjanya sehari sebelum Oh Nah tadi sih yang aku ngerjain Tadi itu Oh iya 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 Berhasil Malah jam 2 aku ngerjanya tadi Tiga jam Tiga jam Sombong Sepuluh slice Itu berapa episode Satu satu Cuma satu Sepuluh slice Eh tapi tadi ada aturan Berapa panel gak sih Minimal Enggak Untuk comic panjang Bukan yang strip Oh kalau yang panjang rata-rata 30 sampai 40 Minimal ya Minimal 40 panel Eh 40 slice Panjang dong Eh Paner-paner Salah salah Masih Berapa panel sih biasanya 40 panel minimal 30 kalau untuk yang Strip Strip Sepuluh Sepuluh sih Bukan belum sih Aku pernah bikin pendek lagi Masa Berapa Berapa sampai berapa lah Pernah 6 Pernah 6 Slice Slice itu maksudnya JPEG nya ya Iya 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 Pernah halaman Panelnya Jadi kalau 10 kali 2 20 Masih banyak Kalau di Itu aja Kadang ada yang satu slice Itu satu panel Satu slice Ya oke Jadi gak mesti gitu Ya untuk komik yang Ukuran konvensional 20 panel Itu udah banyak sih Nah Sudah berapa halaman Banyak Kalau dibagi 5 4 halaman Iya umumnya Ini gak sih Kalau yang gak ada Karena kalau kita ngomong panel Berarti ada kotaknya Ada frame nya Kalau misal yang di luar Kan ada gambar yang di luar frame Kadang-kadang Kalau di webtoon Itu dihitung panel gak sih Iya sih Dihitung Awan doang gitu Misal langit doang Nah itu masalahnya Randomnya disitu Kadang awan doang itu Masuk panel atau gak Bukan background Kalo balon doang Masuk panel Wuuuuh Ada Ada Balon kosong doang Balon tadi Background nya kosong Gak ada panel Gak ada apa Sebenernya itu panel Panel sih Komik biasa Itu panel Karena ada ruang yang borderless Gak ada bingkai nya Itu panel juga sebenernya Eh tapi kalo ngomong soal balon kata Di webtoon Biasanya di dalam Panel Apa di luar sih Kebanyakan Kan kalo di dalam Cetak kan udah pasti di dalam Panel Jarang keluar panel Dikasih contoh dong Yang di dalam dan di dalam panel Kan soalnya kalau webtoon Gambarnya kecil ya Gak bisa yang gede-gede banget gitu Kayaknya Bisa dua-duanya sih Tapi kalo aku Pakainya di luar panel Tapi ya di daerah situ Dekat-dekat situ Soalnya ukuran font nya Pasti beda sih Di antara pemit cetak sama webtoon Jadi di dalam Ayo sebentar Ayo Kalo di luar Itu misalnya gak Ukuran font Sekalian Ukuran font berapa? Desain font Aduh Aku beda-beda kak ini font Tegang kamu pake font apa? Aku kakak anime AC itu Anime AC Anime AC Anime AC satu apa dua? Satu kakaknya Satu ya Pelangon Itu dua belas apa berapa gitu Oh dua belas ya Dua belas ya Biasanya ada yang disini nih Balon Eh apa? Balon doang Eh disini Iya Itu keitung Keitung sih Dua belas ya Anime AC 12 Dua belas lima belas gitu Misalnya Gampangnya kalo kalian bingung Screenshot aja gitu Screenshot Terus ditempelin Digedein sesuai kertasnya Ya Terus ngetik Apa aja Terus disamain Terus ketemuan berapa Itu ketemuan berapa Ya itu kalo mau repot mah Ya ngetik aja Asal ukuran berapa sesuai perasaan Nanti Swipe ke HP Diliat di HP itu gede apa enggak Itu tulisan gitu Ya kalo effort gitu gak Itu namanya Banyaknya vertikal Vertikal Lihat dulu save PDF biasanya Ya langsung diliat Ternyata beda-beda tipe phone Udah nyoba Oh ini 12 Kok gak kecilan Hmm 12 Sekitarnya belasan berarti Iya 12 atau 15 gitu kan Sama kok Di konvensional juga Oh iya sama Tapi kalo kan di 4 kan 16 DPI nya kali ya DPI nya Itu gak tau DPI nya juga ngefek tuh Soalnya kalo kemala tuh Dia anime AC Tapi cuma 5 Itu kan Berapa DPI 300 300 Oh iya Ya di kerja di 600 Itu ukurannya sekitar 19 20 Nah bisa kalo 600 Pasti belasan sih ya Gak kali lipat gitu Nah apa dia lah Betul Ya Apalagi nih Berarti nanti di upload nya yang per slash itu ya Udah langsung JPEG nya ya Berarti software nya gak penting Hah Untuk di upload kan Enggak di upload kan Enggak Enggak usah Langsung JPEG nya aja Ada lagi mungkin tips-tips Membuat Webtoon Langsung bisa official gak sih Heee Bisa sih Bisa aja Itu Hoki Upload-upload nya ya ke Canvas lah ya Iya Upload nya ke Webtoon Canvas Kayaknya di Apa itu namanya FAQ Itu lengkap kok disana Kalo dibaca Forum answer and question Iya Apa sih itu frequently Oh bukan Ask Is Gak emang apa's apa Tadi kok Hahaha Tanyaan yang Sering Ditanya Forum Answer and question Apa dulu gitu mikirnya dari SMB Kenapa jadi forum Ngarak Forum Forum answer and question hahaha Ya wah Ini mungkin ada tips-tips lagi Apa lagi nih Coba lihat lagi yang Yang mana Penutupnya ada Udah penutupnya udah, kalo yang udah kelar Kayaknya sebenernya sih ini pake struktur yang develop Kan kemarin dijelasin tuh kalo bikin cerita di komik konvensional kan pake struktur yang opening Landing Oh udah pas line nya gitu Pasti gak? Pasti ya Pasti ya Kalo secara penceritaan sih kayaknya emang mau komik cetak mau komik webtoon sih sama Dipake semua sih Ya itu karena banyak tuh yang masih nanya-nanya ini kalo dipake di ini dipake gak? Kalo sama ya Dipake semua Apalagi strip itu lebih susah Mary Puncher nya itu Karena kan terbatas penelnya dikit ya Tapi sama sih kan dibagi 4 kan Opening, develop, remix, ending Berarti paling dikit strip ya 4 itu Empat panel itu Empat panel itu Udah kalo gak belajar ya empat panel aja dulu gitu Sip Bisa itu keren Ya pokoknya jangan susah-susah lah bikin webtoon lah ya Gambarnya Orang seminggu sekali Atau seminggu dua kali bakal kalo strip Tapi harus warna ya? Iya Oh enggak, malah enggak Malah enggak Enggak Tapi toning cuy Itu kan gak berwarna Apa tergantung genrenya? Mungkin sih Tergantung menarik apa enggak gitu ya Mau berwarna tapi gak berwarna Termasuk ini ya termasuk apa ya Bisa menerima ya untuk kemalang Bisa menerima banget Tapi emang buat sebenernya dari dulu warna sih Ya kan Kalo pembaca sudah nyaman dengan format yang berwarna Biasanya dikasih format yang tidak berwarna itu agak Kage Tapi kemalang kan Berarti masih Masuk Masuk Jadi banyak yang komen Meskipun hitam putih Meskipun hitam putih Nah itu masuknya Oke Udah nih Udah berapa nih? Udah sekalian nih Kalo udah penutup Udah penutup Gimana? Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulannya apa nih? Gak tau Bikinlah Webtoon Bikinlah Webtoon Kesimpulannya Sebenernya Kalo secara Sama lah ya Secara teknis Pembuatan Webtoon Dengan komik konvensional itu Sama Sama Struk Struk cerita juga tetap masih pake yang rumus kemarin dikasih itu Empat kebagian Kalo Di Jepang itu istilahnya Kisotenketsu Kisotenketsu Wuhu Jidohang Baiki Jidohang Baiki Nah itu ada tuh Yang dari cinanya juga Engga itu mesin Mesin otomanis Yang beli minum Itu di Jepang Jidohang Baiki namanya Oh iya Ya pokoknya itu namanya Kalo di Rumus dari Manga itu Kisotenketsu Ya lu pernah Ya bang, bedain cuma layoutnya aja lah ya Kalau yang pernah masterclass versi tadi Nonton video masterclass versi tadi dan Deddy Kuniawan Diinget ya rumusnya itu ya, pokoknya Kalau untuk storytelling, tetap berfungsi Dimanapun Makanya nonton buka kitab dari awal juga gak rugi Kalau kalian ujung-ujungnya bikin webtoon ya Dipraktekin yang penting itu Nah ini teknis webtoon seperti ini tadi Tapi kalau secara cerita ya dari buka kitab pertama-tama Nanti ada format Storytelling, komik bentuk yang lain lagi Selain webtoon, komik apa gitu Insya Allah masih kepake Komik canggih Terima kasih Untuk yang sudah menyimak sampai episode ini Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati